Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ini adalah tip dasar cara mencuci rod dan reel ya, sehabis mancing untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dan air laut yang menempel pada rod dan reel ini Jadi, pertama-tama kita buka reel dari reel safety rod Kemudian, kita basahin Tidak pertama-tama ini, rodnet dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian, di sini saya memakai sabunnya Sabun yang bisa menghilangkan kotoran dan sisa-sisa air laut yang menempel pada rod nah di bagian yang paling sering karat adalah di bagian ring reja kita harus membasikan secara detail ini agar bisa-bisa foto randa air laut yang menempel dari ring reja ini bersih jadi mulai adanya karat atau korusian bagian ini selamat menikmati selamat menikmati nah kemudian kita blas sehingga air sabunnya hilang selamat menikmati oke 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 kemudian oke 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 pertama kita kencangkan dulu ragu sepertinya ini untuk meminimalisasi air yang masuk ke dalam spool ini jangan sekali-sekali teman-teman mencuci dengan membalikkan reel seperti ini ya karena disini air bisa masuk ke dalam reel kemudian disini saya pakai sabun untuk menghilangkan sisa kotoran dan sisa air laut yang menempel pada reel ini ya jadi pemakaian sabunnya juga usahakan seminim mungkin dan membilas sisa sabunnya agak benar-benar bersih ya karena pendapan air sabun yang menempel atau masuk ke dalam reel bisa juga akan menjadi bibit-bibit porosi bibit-bibit karat di dalam reel ini cukup kemudian kita bilas sehingga sisa-sisa sabun sisa-sisa busa juga hilang ya pada reel overhead seperti ini nah disini kita perhatikan ada lubang-lobang seperti ini ya ya lubang-lobang seperti ini jadi fungsi lubang ini adalah mengeluarkan air yang masuk ke dalam reel ya nah seperti ini nah seperti ini jadi saya akan mencucinya seperti ini ya seperti ini ya seperti itu lebih sesuai selamat menikmati 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 cara ini setiap kali saya gunakan setelah mancing untuk real dan project kalau teman-teman mancing sekalipun kita harus membuka air ini supaya kita membersihkan air di bagian luarnya setelah kita membersihkan sisa air di bagian luarnya sekarang kita coba buka di bagian dalam pada real seperti ini sudah dilengkapi dengan shield jadi air tidak akan masuk ke dalam real tidak ada air yang masuk karena real ini dilengkapi dengan shield untuk menahan air yang masuk setelah pencucian seperti ini nah yang memungkinkan air masuk adalah di bagian knob handle seperti ini dan di line rulernya seperti ini disini ya jadi kita akan sedikit membersihkan di bagian dalam dan menambahkan blue mask ya oke nah sobat mancing di pada bagian handle knob seperti ini nah disini pun tidak ada air ya kita hanya perlu menambahkan sedikit pelumah saja di dalam ini kemudian kita tutup lagi nah di bagian line rollernya kita buka coba ya disini pun tidak ada air sebenarnya tapi saya ingin menambahkan sedikit pelumah disini kemudian kita tutup kembali kemudian kita tutup kembali nah sudah nah di reel overhead pun hampir sama ya hampir sama ya jadi di bagian handle knobnya saya isi pelumah meski meskipun tidak ada air yang masuk agak tetap terbuka musik 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 постав musik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati